Hai alright selanjutnya nomesan welcome back to Nobrian Sewadu EG Nobrian Sekai YouTube channel kali ini kita akan lakukan event Zenkai rush battle ya di kalian yang pemain-pemain lawas kiranya ya enggak butuh tapi ya ya itis what itis bisa saya gunakan sebagai apa ya bisa dibilang dokumentasi ya kita dapat apa saja dan kita bisa look back ke belakang jadi disini kita akan melakukan Zenkai respet saya belum ngapa-ngapain ya karena banyak kegiatan dan untungnya ini akhir pekan saya bisa bikin konten let's go dan juga mungkin live stream juga mulai akan ada lagi jadi disini kalian disuruh untuk menggunakan karakter-karakter ini ya dari Master Roshi Kameshenin lalu Son Goku Master Roshi movie Goku ada free-to-play sekiranya izi ini sekiranya kalian kalian bisa lakukan ya eventnya kita akan langsung lakukan saja ini adalah event pengganti eh battle gauntlet ya kalian bisa mendapatkan 300 krono kristal dari event ini sebelumnya 700 namun ini digantikan oleh event-event yang baru seperti ini sih ya event ini spesial belum ngelakuin sama sekalilah ini dia pengganti eventnya dan kalian bisa mendapatkan si power dari event ini sebesar 3000 ya kalau nggak salah yep 3000 si power dan tambahan sisanya yaitu 4000 si power dan dapat dari misi ini dia misinya yes kalian harus melakukan misi ini dan kalian butuh waktu dua minggu untuk selesaikan semuanya dan bisa pakai gem sih tapi saya tidak sarankan karena emang bayar Pak Duki anda mending Bruno kristal buat kalian gajah aja gitu terus disini kalian bisa apa namanya mendapatkan item yang lain lain-lain ya bagi kalian yang males melakukan event rush battle ya us-trust saya juga males karena sudah selesai plus main tapi penting juga untuk kalian yang membutuhkan equipment yang bagus pastinya Oke kita langsung lakukan aja disini tadi sini akan praktekkan ya untuk tim yang saya akan pakai itu tim apa sih ini tim LPR ya eh kita ganti dengan karakter-karakter yang kita dapatkan pushnya kita auto ini bisa enggak wadah bisa nih tetet ini ya plus main eh bisa gunakan ini bisa filter botol bonus karakter disini ya dan nggak bisa bikin mono mono tim ya kasih pakai apa ya kira-kira ya eh ini agak berat sih ianya agak berat ya timnya kira zinkai zinkai kayak gini itu juga not bad oh ya ini saya Aku nah belum soket ya aku for eighty-t canal lagi lah ya adanya lupa tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttarti bonus Coba uh eh eh ini nggak bagus OSKU sini sangat sulit ya bikin kita timnya ahí ya karena nasi powernya ini agak barah-barah atau agak kacau ya tapi saya pakai ah kuku ini tahu terlalu awas ini Pak Hah ini mungkin terus mungkin liternya yang pakai shinkai karena shinkai lebih kuat pastinya dan Oke gini aja oke sindek equipment kita ganti untuk bat bench yep kita pakai power yang cukup bagus untuk karakter-karakter battle kita nyaman no kue bila kembali dari langit Iya saya Cina terjadik-jadik sih kira mesin busaka mah jenai buffer mungkin ini bisa depor loponan posyelo ya agak barah-barah untuk tim sendiri agak sulit dibuat ya untuk sayan buffer sendiri kita enggak ada ya dan buffer itu paling Super Vegeta Super Veggie Tadah mana ya jadi ya eh nggak lupa ini Super Veggie Tadah tono Yowa yep Super Veggie Tadah terus yang satu paling yang kita power biasa seperti ini ya yuk jadi kalian bisa pakai karakter-karakter ini ya pastinya Oh hebat pakai itu aja sih Master Rossi ya terus ikan karakter-karakter bonus battle nggak dipakai rugi bos yang pun punya pak untuk ekipun agak berat ya untuk karakter ini ya gajang bagus pak terserah aja lah attacknya juga sangat sempit ya kita butuh support lebih banyak ya kita bisa quick battle di sini terlihat sampai berapa ya sambil nunggu ya cepet tahu cepet harusnya cepet ya terus sekalian kalaupun tidak bisa sampai 25 atau maksimal itu 24 sih lebih tepatnya kalian bisa manual ya dan manual sendiri juga gampang kalian bisa atau butuh cuma satu karakter korbu saja yang lain itu karakter-karakter support dari contoh seperti biasa saya menggunakan eh apa namanya penyedia kartu hijau atau green card seperti wis seperti Captain Ginyo kalau kalian nggak punya terus bisa pakai tabura dan lain sebagainya untuk bikin mempermudah kalian untuk menang ya mungkin saya akan main lanjutannya ini di live stream ketika video ini di upload jadi yang sama ya tunggu aja ya semoga enggak enggak ada kegiatan lainnya harusnya enggak ada sih hari apa ya cepat itu ya ini tinggal di auto di auto terus ya eh nanti kalaupun nanti kelamaan ya saya buatin timnya yes kita sampai 10 dulu lah ya minimal kita lihat di sini ada record belum sih betulah kalau kalau belum pusing ya setiagam yang pertama floor 5-5 ini easy sih kiranya ya dengan hanya perlu melakukan sedikit sebelumnya kalian harus melakukan pedal gondol itu dari 0-100 ya agak WTF males saya pun juga males ya namun ini 30 cukup bagus namun chrono kristal yang kita dapatkan lebih sedikit itu agak males juga sih ya mending chrono kristal lebih banyak daripada eh sedikit tapi cepat mending banyak lama nggak masalah yang namanya grinding itu ya seperti itu mungkin untuk pemain baru akan emosi ya ya sendiri aja untuk akun saya yang kecil ya punya berindah itu terbengkalai saya mau ngelakuin yang 100 itu ya males lah jelas walaupun nggak punya karakter bus ya karena jarang kaca anak akunnya masih baru kalau ini mah karena eh akun utama jadi ya bisa saya kayak gini ya sekarang bisa lihat disitu 9 ya satu lagi kita akan praktekkan seperti apa nanti akan saya cantumkan sampai level berapa ya nanti di akhir ya bisa kat nanti seperti itu habis ini kita akan praktekin untuk versi yang manual yes kita stop terlebih dahulu jadi langsung zinkai satu ya cepet banget dibanding yang sebelumnya ya kasih battleconlet ya kita lakukan tapi manual ya bagi kalian yang tiba-tiba kalah atau nggak punya karakter bus ya minimal punya sih karena karakter free-to-play aja disini ya nih karakter free-to-play beberapa ya nih satu Goku ya lumayan sih karakter itu apalagi kalian punya equipment yang baru untuk memperkuat karakternya saya belum punya belum selesai jadi akan pakai yang the best aja untuk saya mau cek ini ini sudah saya solpus belum Oh so case kalau belum ah belum ternyata lupa hebat mohon maaf ya lainnya saya akan zinkai SWORD HOPE TRUNKS tunggu aja bentar lagi selesai SWORD HOPE TRUNKS berdua minggu kan kita dapat multisip power untuk Eleven eh kita pakai boleh pakai Master Roshi yang lama seperti biasa saya pakai karakter yang menyediakan deadpuff ya yaitu Tuhan kalian bisa menggunakan karakter lain seperti tadi Goku dari movie ya bisa ini juga punya deadpuff atau efek yang aktif ketika karakter tersebut mati terus kalian membawa support ataupun menyedia kartu hijau ya tapi jod untuk Master Roshi itu memberikan blue card ya benarnya ya enggak terlalu bagus tapi it's oke nah eh waaah mana ya les life-life-life maghavuziki oh ya battle contract yang sebelumnya itu apa sih saya lupa kalau enggak salah sell ya jadi kemungkinan kita dapat satu kali lagi battle gauntlet untuk kit Goku sih mana coy wisan jadi ya oke kita langsung manual aja disini tekniknya sih seperti biasa ya saya mengulang seperti ini tiap bikin konten ini ya pertama bikin karakter deadpuff kalian mati terlebih dahulu langsung kalian kombo-kombo ya karena kita futurequjan ini memberikan deadpuff atau kemampuan setelah ko ya itu Cardrow speed gitu entonces takatkan terbaik jenai-jenai dong hasilis gigi jinto sih dan demikian juga besarnya bisa lihat di sini world masih 10 ya Hai yo 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 biasa kompon ini seperti ini kalian dapet kadro speed terus menerusnya dan kamehameh itu doang jadi itu sih sekiranya habis ini paling saya kasih speedrun atau video yang saya percepat ya untuk saya selesai sampai 25 wajah jadi itu aja saya ganti tim dulu seperti tadi saya pakai tim yang tadi ya karena saya mau skip-skip ya quick tapi saya akan pakai tim ini untuk live stream santai aja kalau kalian mau mau main pvp walaupun saya nggak terlalu strong ya silahkan dalam nggak main saya bikin konten pvp kapan terakhir berapa hari yang lalu ya silahkan main ya tapi setelah saya selesai main ini pastinya ya itu prioritas saya ya tujuan saya selesai baru kita bisa main mapar itu sekiranya oke auto aja jelek nggak masalah jadi itu thank you for watching minasan see you to the next one selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.